Kalau kita bicara orang yang punya amal soleh dan dia punya dosa, bukankah nanti akan ada penimbangan? Ya, akan ada penimbangan nantinya. Di mana? Nanti di Padang Mahsyar. Di situ akan ada hitung-hitungan. Perhitungan di sana yang akan menunjukkan apakah dia lebih banyak amal solehnya atau amal keburukannya. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي عِيْشَةِ الرَّضِيَةِ Tuh, yang lebih berat amal solehnya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang mulia. Kehidupan yang nikmat, yang penuh dengan kenyamanan di sana. Itu nanti akan ada penimbangan tersebut. Kalau pertanyaannya, ada dosa-dosa yang Allah akan agar? Kita di dunia jemaah, kita punya amal soleh, kita sholat, kita berpuasa, tapi kita sakit, kita kena musibah, kita bangkrut. Apa kata Nabi SAW ketika Allah Azzawajal mengatakan, لَيْسَ بِأَمَنِيكُمْ وَلَا أَمَنِي أَحْنِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجَّبِي Bukan termasuk angan-angan kalian atau ahlul kitab, urusan amal, balasan, pahala, enggak ingat. مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجَّبِي Barang siapa berbuat kejelekan, pasti dibalas. Pasti pembalasan itu ada. Makanya ketika ayat itu turun, Abu Bakar Siddiq merasa berat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap dosa yang kita lakukan, kita dibalas, kita akan binasa. Karena kita semua punya dosa. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan balasannya. Apa balasannya Awat Hamrodun? Bukankah kalian merasakan sakit, ya kecapean, kemudian kena duri, semua itu jadi balasan buat dosa yang dilakukan. Sekarang di alam kubur tersebut, jadi ada orang yang dosa-dosanya dibersihkan dengan musibah di dunia. Sehingga dia, Alhamdulillah, udah dibalas tuh. Ada yang dibalas di alam kubur, sehingga dia merasakan balasan dosa dia di alam kubur. Sehingga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, udah selesai dia dosanya. Sehingga dia tidak perlu masuk ke neraka lagi dengan dosa yang dia lakukan. Itu jadi pembersih dosa dia. Ada yang dengan ahwalu al-qiyama, dengan yang terjadi di padang mahsyar sendiri, menjadi penghapusan dia. Sehingga ada orang yang dihapuskan dosanya ketika melewatin sirot, ketika dia terkena api ini, itu. Tapi dia akhirnya selamat. Itu jadi penghapusan dosa dia. Jadi kalau bicara kita punya amal soleh, pertama kita nggak tahu apa amal soleh kita sebanding dengan itu. Jangan-jangan kalau disuruh bayar itu, habis amal soleh kita, kita nanti masuk neraka. Maka kita lebih tahu dengan, Allah lebih tahu dengan yang baik buat kita. Sehingga orang yang mati syahid, ketika dia mati syahid, ikut berjihad, kemudian melakukan dosa. Al-ghulul termasuk dosa besar, mengambil dari harta rampasan perang ini termasuk dosa besar. Dan kita tahu dia belum bertobat. Dan Nabi al-sirotus menjelaskan bahwasannya itu yang dia ambil akan membakar diri dia. Ada pun nanti di padang mahsyar akan ada penimbangan amal. Dan kita juga tahu bahwasannya amal-amal soleh itu, kalau memang lebih banyak amal soleh dia, dia akan datang di kuburan, menemani dia, mendampingi dia. Dan bisa jadi juga setelah nih sahabat yang meninggal dunia dibakar dengan pakaian tersebut, kemudian sudah setimpal dengan yang dia lakukan, dia akan beristirahat dan merasakan kenikmatan. Tapi yang jelas, azab itu akan didapatkan ketika orang melakukan dosa. Allahuakbar ya, benar jemaah. Kalau itu orang ikut perang sama Nabi SAW, gara-gara pakaian itu, ada yang gara-gara sandalnya, yang dia ambil. Apalagi kita yang amalannya tidak seberapa, mereka itu sahabat-sahabat Nabi, yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Na'udzubillahiminanak. Barakallahu fiku. 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 Terima kasih.